Meninggalnya sudah lama Atau ayah 2-3 tahun Kalau ibunya teh, benar itu ada informasi Katanya belum ada kabar sampai hari ini Atau ayah gitu nya Atau 2 tahun teh Nah itu lagi nginep di tetangga Terus? Terus mamah sarang raih di dia Pas abie uwi ngenong Terus ayah mamah gitu Abie teh yang uja deh ke mamah Yang mamah teh uja deh ke dia Hayang dingurus abie Tesangka ku nasi diri Hiru teh paha tuanis Lami gede cicin nyayasa Mbak bapa anjang dimana Duh gusti Hari abdi budak saham Hari abdi budak saham Tepukuh rata nanan Batin ceripa liha Hari abdi budak saham Ia hati terus temanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Jumpa lagi bersama saya Husni Cahyagumilar Kali ini saya bersama Bang Utun Bang Utun ya Ada di kampung Siamplas Rencananya Bang Utun ini akan mengantar saya Ke salah satu warga di kampung ini Katanya menurut informasi dari Bang Utun sekilas Bahwa ada beberapa orang anak yang ditinggalkan oleh ibunya Begitu ya Bang Utun? Ya betul Ayah juga meninggal Sudah meninggal dunia Kita lanjut Bang Utun Ini cuaca sedang hujan Jadi kita secepatnya menuju ke rumah Masih lama Bang Utun? Masih jauh? Sudah dekat Sudah dekat Nah Ini rumahnya ini nih Yang mana? Nah yang ini Alhamdulillah ya Kita sudah sampai di depan rumahnya Masuk Bang Utun tipain Bang Utun Bang Utun duluan Buatannya hujan Iya Hujan Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Teteh Buntan ini keganggu waktunya teh Saya teh di ajak oleh Bang Utun kesini Mau selaturahmi ke keluarganya si Neng disini Kalau teteh ini siapanya teh? Kakaknya Oh kakaknya Namanya teh? Teteh Nur Teteh Nur Teteh Nur Kakak paling Besar gitu teh Iya Besar Serumah Ini kakaknya Satu Apa? Satu ayah tapi beda ibu ya Beda ibu Beda ibu Jadi begini teh Saya teh mendapat informasi dari Bang Utun Katanya disini Ada Anak-anak ya Ya betul Tiga orang Ternyata ini si Neng ya sama adiknya dua orang nih Ya Katanya Bapaknya anak-anak ini Sudah meninggal dunia Terus informasinya itu Ibunya juga sudah Bukan sudah Pergi Entah kemana Tanpa pamit Sampai hari ini belum ada kabar begitu Kalau si ini si dede ini siapa namanya? Sumpena Oh Umurnya berapa? Umurnya berapa tahun teh? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1 Oh udah ada 7 tahun udah sekolah? Udah Siti Fatima Siti Fatima Kelas berapa Neng? Kelas 3 MTS Kelas 9 Kelas 9 Ya kelas 9 Di mana sekolahnya? Di Albakia Tisulihat Oh di Albakia Tisulihat Di Albakia Tisulihat Kalau itu udah salah itu tuh sekolah yayasannya Pak Lurah ya Pak Kades Banjarwangi? Iya Teteh setiap hari kesini ke anak-anak menengok? Itu abeteh samingon sekali Kak Deteh Oh samingon sekali Mereka tidak terkai Ya aku abina gitu abina pandi damel gitu ya Oh iya iya Gitu Untuk abu jeng Naui suang tanoi Jadi Jadi kalau sehari-hari emah Si Neng dan adik-adiknya ini bertiga di rumah Kalau bapaknya Teteh Kalau boleh tahu ini mohon maaf ya Meninggalnya sudah lama Atau ayah dua tiga tahun Pak Ngecan? Sekitar tiga tahun Tiga tahun yang lalu ya Berarti ini masih belum sekolah ya Belum sekolah Kalau ibunya Teteh Benar itu ada informasi Tapi katanya Belum ada kabar sampai hari ini Teteh nyata kan ayah Jadi dua tahun Teteh Iya murangkali tuh segan Jika di kanton kan Nanti Yuswara Sabara Tahun Sudah ada dua tahun tiga tahun Iya Jika, itu kan ayah satu tahun mau di kanton kan Umur satu tahun uhumur seh tahun Bisa akan berdua Nanti sudah lama ya Awal kepergiannya itu bagaimana Teteh? abis teterang dah abis terserumah berarti si neng yang tau abis terserang di batur gitu coba neng awalnya mamah menggilnya mamah itu awalnya apa eh pergi itu bagaimana ceritanya kan abis ternyata juga neng jadi teterang angkatnya gitu oh neng itu lagi menginap di di binur oh di tetangga saudara tetangga tetangga neng itu lagi nginap di tetangga terus terus mamah sarang raih di dia pas abis uwi ngenong terus tanya mamah gitu eh neng si patimah sedang menginap di tetangganya si mamahnya di sini sama ini yang dapat dan yang langsung pernah pagi-pagi ketika pulang mamahnya sudah nggak ada ini tahu ketika itu mamah pergi pamit misalnya nggak nggak tahu jadi pas bangun tuh udah nggak ada gitu kemungkinan eh dugaan ini ya apakah si mamah ini misalkan eh pergi bekerja atau gimana baju-bajunya eh waktu waktu ketahuan mamah nggak ada gimana terterang gitu terterang mamah terus simpankan ajok anak kantong jadi segantai mau kemana-mana gitu Oh jadi sebelumnya memang sudah menyimpan baju Mang Tun di tas gitu ya sudah menyimpan baju di tas sudah packing lah gitu ya sampai hari ini eh selama mamah pergi belum ada kabar sama sekali dari dari keluarga kakak mamah mungkin ada informasi tapi pernah ada komunikasi dengan keluarga ibu saya sedangin jadi di rumah di rumah ini bertiga anak-anak tete mohon maaf ini ya mungkin pertanyaan saya ini kalau menyinggung mohon maaf si Neng ini kan masih sekolah ya kelas 9 terus adik-adiknya juga sama masih SD kan di keluarga ini tidak ada yang bekerja ya teh kalau bentar makannya gitu teh dari mana gitu ya ya dari tetangga mungkin ya dari ini tetangga 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 juga kan seminggu sekali ke sini ya kan tetangganya ini kalau malam menghinep di sahabat teh teh binur ya karena mungkin kalau bertiga disini ngomong-ngomong takut juga ya pamitu ayah iya mata atuh teknologi banyak-banyak bakal kumaha gitu baru dak teh iya jadi memang gitu begitu gitu kadiah teh asibistahoyongnya habisnya iya baru dah untung ayah iya tetanggi gitu mengharus baru dak teh kebetulan sekarang siang nak anu wongi nak gitu oh jadi siang malam yang memerhatikan itu binur tetangga yang dapat ya jangan dapat jangan sebenarnya kangen Kak si mama kangen bisa ada yang ingin disampaikan ke mama Cok mudah-mudahan mama nontonnya yang bisa menonton video ini eh sehingga nanti tergerak hatinya untuk pulang-pulang ya kita melihat kondisi anak-anak ini disini subhanallah anak-anak masih kecil sineng disini menjaga adik-adiknya sendirian disini ya dibantu teteh dan binur gimana ada yang ingin disampaikan ke mama Cok nyerios abet yang udah dikamam eh yang mamatnya udah dikadir yang diurus abik jadi eh anak dapak ini ingin mamahnya pulang kembali kesini ingin mengurus dia katanya mengutun dan saudaranya kangen kasih mama ada yang ingin disampaikan ke mama Cok nyerios abet yang mau ini ke ke mama mudah-mudahan mama nonton eh ya koyong teh gitu mama teh wikadiyo jika semula gitu nyeber bareng-bareng dayi gitu bareng-bareng dayi neng dan adik-adik gitu ya ya mudah-mudahan dimanapun mamahnya berada kalau boleh tahu siapa namanya birohmah dimanapun berada mudah-mudahan nonton video ini eh tergerak hatinya untuk pulang pulang disini untuk menemui anak-anak yang masih kecil ya masih kecil tiga orang di rumah ya tiap hari tiap malam kan murang kali memasihkan yang butuh orangtua itu kasih sayang kalau si teteh belum pulang sekolah kan waktu pulang sekolah beda kalau si teteh kan pasti agak siangan kalau ini jangan dapat sempat pagi-pagi pagi-pagi yang kelas satu lebih pagi ya ya suka kemana aja di rumah aja berdua atau gimana ngapain aja di rumah beberes kamar beberes kamu boleh lihat eh sekitar rumahnya kamar misalkan gitu boleh hasil-hasil beberes mereka berdua gitu iya coba kita lihat meng boleh lihat ke kamarnya ini ini harus izin dulu menghutun ya jangan main nyelonong ya mohon izin teh sop dedek mana boleh ditunjukkan kamarnya ini pak ya kamarnya ada dapak ini mau tun ini kamarnya jangan dapak menghutun Oh ini kamarnya dapak ini di atas apa dek bisa baju baju-baju di atas di atas almarhum ini baju-baju ya ini jadi kalau si teteh belum pulang tadi sini aja gitu sama si dedek di atas almarhum ini saya sumpah nak Hai kabur menghutun luar biasa di atas almarhum ini saya sumpah nak boleh lihat ke dapurnya dek boleh ya sobat ya calahkan pintar mirin sini disini ini tungkunya menghutun iya iya betul ini tungkunya masih sederhana sekali ya ditumpuk Hai bata disini ada ini ya kayu-kayu ini neng hasil siapa kayu bakar ini ngasih sendiri Oh ambil neng mau tidak mau mau tun ya harus-harus bekerja keras ini mereka demi demi menghidupi ya demi menghidupi adik-adiknya Hai jadi terpaksa jeneng ini harus mencari kayu bakar kadang dibantu juga sama si ini si jang dapak yang ini bekas apa jang jang dapak goreng goreng apa minyak goreng ini minyak goreng ini bekas mungkin jalan tah ya ya kalau orang Sunda bilang ini jalan tah ini bekas menggoreng gitu tapi jangan dipakai lagi ini ya udah ini selamat menikmati ini belakang rumahnya menghutun ya ini kondisi di belakang rumahnya ya memprihatinkan ini semenjak orang tuanya ayahnya meninggal disusul dengan ibunya yang pergi-pergi tidak ada kabar ya sampai saat ini kurang lebih tadi katanya kurang lebih dua tahunan ya kurang dua tahunan jadi seperti ini kondisi anak-anak kondisi rumah jadi kurang kurang perawatan ya karena tidak ada orang tua jadi bekalai juga subhanallah lah dengan subhanallah ini teh rumah terakhir di disini bukan terakhir paling sisi gitu ya paling pinggir paling luar paling luar ini perbatasan pas perbatasan antara RT RT dengan RT iya iya kebatasan pas rumah ini belakangnya ini kebun ya belakangnya kebun pul ke bawah jadi kalau dilihat dari malam hari ini agak agak serem juga iya iya agak serem juga makanya eh mereka yang tiga orang nginep kalau malam-malam itu seringnya nginep tapi eh kata tetangganya kadang mereka suka tidur juga tiga orang di sini ini mungkin tetangganya kebetulan ini rumah tetangga dekat ya jadi ada yang sedikit memperhatikan mereka yang rumah binur itu tadi kan ya rumah-rumah binur Pak Opik ini Pak Opik ya rumah-rumah Pak Opik jadi Pak Opik inilah yang sering memperhatikan mereka bertiga ya Teteh ini kan sudah lama saya di sini bersama Mang Utun udah keliling-keliling rumah juga ya barusan mohon maaf waktunya terganggu ini dedapa ada rezeki sedikit ya mudah-mudahan bermanfaat buat dedapa si Neng dan adiknya yang sempena mohon maaf Teteh eh kita sudah mengganggu waktunya disini mudah-mudahan disini ada semua sehat ya Amin Amin terima kasih ya doanya mudah-mudahan doanya di Jabah amin 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 pamit kita mengutin ayo pamit teteh apun tanya sami sami ternuhon abitas ditampi di ddneng jangan ayo ah di kantun helak ayo ah di kantun helak